Halo teman-teman semua kembali lagi di Dewi Niki ini adalah lanjutan video tur rumah Jepang langsung aja ya Lego terus berikutnya adalah disini juga disediain lampu jadi ini lokasi bagus banget jadi disediain lampu dimana-mana ya seperti yang kalian lihat itu lampunya terus ada konsennya disini konsento jolokan listrik ya gunanya kalau misalnya mau pakai alat food processor kayak gini ya Nah yang berikutnya adalah apalagi ya guys ini guys mesin cuci piring nah ini mereknya Panasonic Panasonic memang bagus sih kalau misalnya kalian tinggal sendiri atau bareng sama keluarga jujur gua saranin kalian beli mesin cuci piring ini harganya sekitar berapanya tiga jutaan kalau di Jepang yang segede ini ya jujurnya agak kecil sih kalau buat berdua kalau untuk sendiri sih cukup banget cukup banget ini bener-bener bisa menghemat waktu kalian so very very recommend kalau misalnya kalian ada uang atau mungkin kalian tinggal baru nikah gitu jujur ya guys gua pas nikah sebelum nikah kan gua kerjain semua sendiri karena itu gua yang ngotorin so gua yang bersihin so itu wajar tapi ketika lu nikah dan pasangan lu mulai ngotorin semuanya dipakai semuanya terus ditaruh aja kayak gitu itu bikin kesal gitu dan hal-hal kecil seperti itu itu lama-lama makin lama numpuk dan itu bisa bikin kelahi gitu loh dan gua nggak pengen hal itu terjadi dan opa juga pasti nggak kepengen hal itu terjadi jadi kalian harus memikirkan gimana sih caranya pekerjaan rumah itu bisa dibikin lebih efisien gitu loh jadi waktu buat apa ya kalian itu waktu itu bisa dipakai buat diri kalian sendiri atau pasangan kalian gitu dan kayak pekerjaan-pekerjaan rumah itu ya serahkan semuanya sama sama alat-alat gitu loh apa gunanya ada AI jadi begitulah kira-kira teman-teman jadi very recommend ya meskipun kamu sendiri atau sama kalau atau punya pasangan ini very recommend termasuk sama termasuk sama mesin cuci ini karena mesin cuci ini bisa ngeringin baju juga jadi ya kalian nggak perlu jemur lagi di luar gitu terus angkat kain lagi terus mesti di setrika pula itu kalau misalnya kita mematuhi aturannya itu baju kita nggak perlu di setrika lagi nah ini kalau nggak mematuhi peraturan kayak gini gini guys banyak-banyak kerutan dari homebag hari namanya ini jujur agak mahal sih harganya sekitar 30 berarti 4 jutaan ya kayaknya ini buat bikin roti jadi bukan jadi kayak gimana ya kasih lihat jadi kayak gini guys kita cuman tinggal masukin bahan-bahannya ke dalam sini mereka bakal kasih kita resep resepnya dan kita cuman tinggal masukin bahan-bahan terus udah tutup masukin dry ice nya disini dan kita bisa bikin macam-macam guys bisa bikin roti untuk makan pagi dibiarin aja nanti dia siang bakal siap aja gitu dibuka udah udah di rotinya tinggal dipotong-potong aja begitu alasan gua beli ini ya demi kesehatan guys soalnya kayak roti-roti yang dijual kalau di supermarket itu kan banyak pakai pengawet ya jadi ya pengen bikin sendiri terus juga kalau bikin sendiri itu gua bisa pakai zengifun namanya kasih lihat sama kalian ya ini loh guys whole wheat flour jadinya nggak bikin kita punya gula darah tiba-tiba naik jadi very recommend guys kalau kalian beli yang ini nah yang berikutnya adalah helcio oven nah ini ovennya oven yang kotor micro ini ada bisa microlis juga yang menarik adalah dia pakai air nah ada airnya disini jadi kita tinggal masukin ke dalam sini dan kita bisa bikin macam-macam dari ayam goreng ayam teriyaki tandoori chicken sparing terus hamburger macam-macam guys terus ya karena oven ya bisa bikin cheese kaya cookie, shoe cream, apa ya apa namanya apa bahasa Indonesia lupa jadi kira-kira kayak gitu temen-temen ini bener-bener praktis bisa bikin macam-macam tapi yang lebih sering gua sama opa pakai itu adalah eh hotocooku lupa dimasukin nah hotocooku ini guys ini yang paling sering kita pakai jadi ini gampang banget tinggal masukin semua bahan-bahan tutup pencet-pencet tombol udah ini juga harganya mahal sih ya guys sebetulnya terus yang berikutnya adalah coffee maker nah ini atasnya lagi dicuci tadi jadi jadi dia cara pakenya kayak gini guys sebentar tunggu ya oke sudah gua pasang jadi kayak gini temen-temen cara pakenya dibuka terus kita tinggal masukin filter kopinya terus masukin bubuk kopinya terus di sini kita masukin air berapa banyak terus tinggal tekan tombol dan copy kita jadi kayak gitu nah ini harganya empat ribuan yen dapatnya lima ratusan ribu deh kalo ga salah ya dan yang ini ya ya ini rice cooker guys apalagi tapi dalamnya lupa gua bawa ya rice cooker seperti biasa nah rice cooker ya kalo kalian ke Jepang gua rekomen beli merek Zojirushi ini paling bagus soalnya oke temen-temen sekian yang bisa gua kasih lihat kayaknya nggak ada yang lain lagi deh kalo itu itu ini ini standing desknya si opa nothing special guys ya kira-kira seperti temen-temen jadi gua nggak pakai api di rumah jadi basically kita pakenya elektrik semua disini alasannya sih gampang sih ya kalo sekarang kan masih muda nggak masalah ya tapi kalo udah tua gitu misalnya kita jadi pikun gitu terus kita hidupin api terus ternyata lupa kebakaran misalnya gitu kan itu kan bahaya banget jadi ya dibiasakan sih dari muda buat pakai yang listrik kalo yang toilet janganlah kapan-kapan ya guys ya kita bikin di seri yang berikutnya terlalu panjang video ini soalnya oke sekian video untuk hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sudah nonton ya temen-temen jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya oh yang mau komen silahkan komen di bawah ya